Di lain pihak, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka merespons permintaan Tim Hukum Nasional Ganjar Mahfud yang berhak Presiden Jokowi Dodo dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres. Gibran bilang monggo atau artinya silahkan. Menurutnya proses dan mekanisme yang ada di MK harus dilalui. Selain 4 Menteri Jokowi yang dipanggil Hakim MK, Ketua Tim Hukum Nasional Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis pun berharap Presiden Jokowi Dodo ikut dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Pertanyaan besarnya, mungkinkah Hakim MK memanggil Presiden Jokowi Dodo? dan bagaimana untuk esok hari keterangan 4 Menteri dapat membuat terang polemik bantuan sosial saat pemilihan Presiden? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber bergabung saat ini Wakil Ketua BUM DPP Partai Green Rest sekaligus Juru Bicara TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dan juga sudah bergabung saat ini dosen hukum tata negara sekaligus peneliti POSDEM Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat sore semuanya apa kabar? Selamat sore. Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kali ini. Bang Ferry, secara sistem yang ada apakah memungkinkan Hakim Konstitusi memanggil Presiden Jokowi Dodo untuk diminta keterangannya soal sengketa hasil Pilpres? Siapapun yang dianggap oleh Hakim Konstitusi layak diperdengarkan keterangannya tentu bisa dipanggil sebagai saksi ataupun ahli bergantung kemudian peran masing-masing. Nah kalau kita lihat ya di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar disebut bahwa menteri-menteri ini adalah pembantu Presiden. Dan di ketentuan pasal 3 Undang-Undang Kementerian Negara ditentukan bahwa para menteri itu bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya dalam melaksanakan tugas para menteri tentu saja semua dikendalikan dan diatur oleh Presiden dan setiap tindakannya dipertanggung jawabkan kepada Presiden. Oleh karena itu sebenarnya intelektual dadernya kalau memang ada tuduhan yang berkaitan dengan bantuan sosial itu semestinya memang Presiden. Nah diurai saja sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Pemohon 01 dan 02 atau Capres 01 dan 03 itu. Apakah tuduhan itu benar? Kedua, Presiden ini kan juga adalah warga negara Indonesia yang berhak untuk membela dirinya. Dalam konteks ini keberadaan Presiden, hadirnya Presiden juga dikaitkan dengan upaya dirinya untuk membela berbagai tuduhan yang mengarah kepada dirinya. Jadi dua hal ini penting dan saling berkaitan dengan hak-hak warga negara juga. Memungkinkan tapi mendesak tidak menurut Anda? Kalau merujuk dari permohonan dari dua pihak dari 01 dan juga 03? Kalau didengar dan dibaca permohonan 01 dan 03 bisa kelihatan bahwa tudingan itu kan mengarah kepada Presiden. Presiden yang menentukan penjabat, Presiden yang mengatur bagaimana bansos dikerahkan, Presiden juga dituduh menghadirkan berbagai kepala desa melalui para pembantunya. Jadi tudingan itu mengarah kepada Presiden, bukan sekedar kepada para menteri. Oleh karena itu sangat urgent keberadaan. Oke. Di sisi lain juga Bang Habib, barusan ada Koalisi Masyarakat Sipil yang juga meminta Hakim MK untuk mendatangkan atau meminta Presiden Jokowi hadir memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Anda, suara Koalisi Masyarakat Sipil ini sah-sah saja sebagai pendapat atau ada hal lain yang Anda cermati dari sini? Ya, dalam konteks demokrasi sah-sah saja Koalisi Masyarakat Sipil berpihak kepada salah satu paslon ya, atau salah dua paslon. Ya, tapi memang apa namanya eleganya membuka diri saja, bahwa memang mereka memiliki apiliasi politik ke paslon tersebut. Nama Presiden muncul itu, nama Presiden banyak disebut bukan karena fakta, bukan karena keterangan saksi, bukan karena alat bukti, tapi karena dipitnah, karena dituduh, karena digiring dalam permohonan maupun dalam pernyataan-pernyataan paslon 1 dan paslon 3 ya. Jadi, bukan karena adanya fakta, misalnya saksi mendengar ya, kemudian ada alat bukti surat Presiden, nggak ada sama sekali. Nah, ini kan serangan politik, ya biasalah ya, aktivis pun berpolitik, ya silahkan-silahkan saja. Ya, kan ini serangan politik yang diorkestrasi, yang dilakukan, karena memang mereka tidak memiliki senjata untuk melakukan yang namanya serangan secara hukum. Kita lihat ya, anatomi, struktur permohonan paslon 1 dan paslon 2, semuanya kan out of the box. Kenapa out of the box? Karena mereka nggak bisa rumus apa, kumpulkan bukti, tunjukkan bukti, klaim-klaim kecerangan, ya, yang menjadi alasan kekalahan mereka. Ini kan orang-orang kalah, orang-orang yang sudah dihukum oleh rakyat pada tanggal 14 Februari yang lalu, ya, dengan tidak dipilih oleh rakyat, cari-cari dalis, cari-cari alasan. Kalau Anda termati, ya, sejak awal kan mereka calling-nya panggil Menteri dan lain sebagainya. Sehingga secara singkatnya menurut Anda dorongan untuk membagi Presiden ini tidak terlalu urgent? Bukan, 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 tidak terlalu urgent. Makanya saya mau sampaikan, ya, awal-awal tiba-tiba muncul Presiden ini. Ya, ini kan serangan politik. Dalam konteks hukum, ya, kami tidak khawatir. Ya, tapi apakah urgent atau tidak. Tapi dalam konteks, apa namanya, politik, ya, harus terus-terang dikatakan. Ini serangan politik. Karena di bidang hukum mereka punya peluru hampa, gitu loh. Nggak punya apa namanya bukti-bukti, nggak punya petunjuk sedikitpun soal kecurangan yang mereka, apa, klaim. Ya, yang selama ini mereka keluhkan. Tidak ada. Jadi makanya kalau ketika ini debat di Pilpres kali ini, bukan debat soal bukti, bukan debat soal saksi. Ini ingat waktu 2014, kan, ada kami hadirkan yang namanya novella yang dari Papua itu. Itu kan seru, ya kan. Lalu 2019 kami hadirkan ahli yang bisa, apa, yang mendalilkan soal DPT ganda, DPT bermasalah, nilainya jutaan, ya, bahkan ada belasan juta. Kalau yang sekarang ini kan lebih ke dalil saja, ya kan. Dari omon-omon ke omon-omon saja, gitu loh. Tapi ya nggak ada masalah. Kalau Manjelis Hakim ingin menghadirkan, ya silahkan. Saya sepakat dengan Pak Ferry. Presiden banyak difitnah, banyak dituduh, ya. Maka Presiden punya kepentingan juga membersihkan namanya. Kan ini kan panggung yang dilihat oleh rakyat. Saat ini kan ratusan juta orang memantau persidangan MK. Tiap hari digebukin, tiap hari dipitnah. Ya, wajar juga Pak Presiden, ya, diberikan kesempatan. Kalau memang ada niatan seperti itu, menurut saya ya bagus-bagus saja, gitu loh. Tapi dalam konteks hukum, tidak ada sedikit pun yang mengkhawatirkan kami. Kalau Anda tanya-tanya, saya selaku Paslon 2, ya tidak ada sedikit pun yang khawatiran. Semakin Presiden hadir, semakin terang benderang masalah ini. Bahwa penggunaan bahan sos untuk kepentingan Paslon 2 itu bohong. Bahwa penggunaan aparatur negara untuk kepentingan Paslon 2 itu bohong. Oke, Bung Ferry, kalau Anda melihatnya ada dorongan seperti ini, dorongan memanggil Presiden ini memang ada bukti yang mengarah ke dugaan-dugaan yang dilayangkan oleh pasangan 01 dan 03 atau justru sebatas asumsi atau gimana Anda menganalisisnya? Jika keinginan menghadirkan Presiden itu dituding sebagai fitnah, maka tentu saja Presiden adalah bagian dari fitnah itu sendiri. Karena Presidenlah yang mengatakan dirinya mau cawe-cawe, Presiden juga yang mengatakan dirinya ingin menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapurnya partai politik, Presiden pula yang kemudian kemana-mana berjalan dengan pasangan capret tertentu, Presiden juga yang terlibat memberikan bansos. Jadi Presiden sedang memfitnah dirinya untuk bertanggung jawab hadir di dalam sidang, menjelaskan apa yang dia lakukan, bagian dari politik gentong babi yang dikenal dalam dunia kepemiluan sebagai bentuk kecurangan, bagian dari yang perlu diketahui bahwa secara konstitusional, Presiden adalah pimpinan kepala negara dan kepala pemerintahan, penyusun kabinet di mana para menteri bertanggung jawab. Saya mau kasih contoh ya, di dalam undang-undang kementerian negara itu, pasal 14-nya ditentukan bahwa menteri koordinator itu dibentuk sebagai untuk menjalankan fungsi koordinasi. Jadi tugasnya hanya koordinasi, dia tidak menjalankan tugas teknis. Nah kenapa tiba-tiba menjalankan pemilu, dia menjalankan tugas teknis, membagi-bagikan bansos. Padahal kalau bicara undang-undang 11-2009, Juntuh undang-undang 14-2019, ditentukan bahwa tugas yang mengatur, membagikan, dan segala macamnya soal bansos adalah tugas menteri sosial. Sementara menteri sosial tidak dilibatkan. Kita mau tanya kepada Presiden, konsep ini aturannya dari mana? Oke, oke. Memang ini masih dorongan saja seperti itu, tapi yang menjadi real esok hari adalah pemanggilan terhadap 4 menteri yang bakal dijadwalkan berlangsung pada pukul 8 pagi di Mahkamah Konstitusi. Nah sejauh mana keterangan 4 menteri ini bisa membuktikan tuduhan kecurangan yang dilayangkan oleh para pemohon. Tapi kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.